Hai bookworms, welcome to the Cozy Library Dan hari ini aku mau wrap up Buku-buku apa aja nih yang udah aku baca Di bulan September kemarin Karena ini gak kerasa udah akhir bulan Dan ternyata lumayan Banyak buku-buku yang aku baca Di bulan kemarin dan meaningful banget Jadi aku mau recap Tapi sebelum itu buat kamu yang belum subscribe Bisa subscribe dulu di bawah sana Dan klik lonceng notifikasinya Biar kamu dapet notifikasi tiap aku update Hari Rabu dan hari Jumat Dan juga buat kamu yang mau konten tambahan Kayak podcast, video behind the scene Dan lain-lainnya Bisa cek akun cari karsa aku di bawah sana Ada linknya, so klik that Oke that's it and let's go Jadi di bulan September ini Aku berhasil membaca 6 buku Kebanyakan didominasi Sama sastra Jepang Mau tau apa aja? Nah ini dia Yang pertama itu adalah Goodbye Fairy Karya Yonezawa Honobu Sensei Jadi Yonezawa Honobu Sensei ini adalah Penulisnya Hyouka juga Dan kebetulan aku juga baca Hyouka di bulan ini Tapi sebelum Hyouka itu Aku baca Goodbye Fairy yang duluan ada di tangan aku Ini lumayan Ceritanya sangat sehari-hari Tapi banyak flashback ke zaman dulu Karena ini di zaman perang Jadi mungkin buat kalian yang gak tertarik sama sejarah Itu bakal agak bosen baca buku ini Di buku ini tuh diceritakan tentang seorang anak Yugoslavia Bernama Maya Yang dia ke Jepang bersama ayahnya Karena ayahnya ada kerjaan di Jepang Dan dia harus pergi dalam 2 bulan Dan selama 2 bulan itu Dia kenalan sama Moria dan teman-temannya Tapi setelah 2 bulan dia pergi Dan gak ada kabar apapun Sampai Moria dan teman-teman ini khawatir Aku rasa ciri khas Yonezawa Honobu Sensei itu adalah Kisah yang sehari-hari banget Jadi di buku ini tuh aku sampai Waktu baca agak bingung Sebenernya apa sih poin yang mau disampaikan si penulis Dengan buku ini Memang permasalahan utamanya itu ada di Maya yang pulang Dan gak memberi kabar Tapi karena banyak flashback Jadinya buku ini tuh rasanya agak monoton Tapi sebenernya banyak hal meaningful Yang mau disampaikan Yonezawa Honobu Sensei Lewat buku ini Buku ini aku kasih 3.8 stars Dari 5 Nah setelah baca buku ini Ini ada buku yang aku baca setelahnya Yaitu Hyouka Masih ditulis oleh penulis yang sama Dan ternyata setelah aku bandingkan Memang Yonezawa Honobu itu seperti yang aku bilang Kayak penulisannya itu memakai kejadian yang ada di sehari-hari Dan di novel Hyouka ini juga Sebenernya tuh gak ada satu masalah yang pasti sampai akhir Karena di Hyouka ini kan Dia misteri sehari-hari ya Jadi kayak satu misteri selesai Lanjut ke misteri selanjutnya Kayak kamu baca detektif Conan lah Tapi sebenernya aku rasa kalau di Hyouka ini Permasalahannya yang jelas adalah si tokoh utama Yaitu Oreki Hotaro Jadi Oreki Hotaro ini adalah pria yang hemat energi Dan setelah dia gabung ke klub Hyouka Dia jadi menemukan kalau dirinya itu ternyata bisa memecahkan misteri yang buat orang lain sulit Jadi menurut aku permasalahannya adalah di perkembangan si tokoh utama Aku udah full review Hyouka Aku akan kasih linknya di bawah sana So kalau kamu penasaran tentang buku ini lebih jauh Check that out Next buku yang aku baca adalah Labirin Waktu Aku baca di ebook Ini juga udah aku review Aku akan kasih full reviewnya di bawah sana So check that out Labirin Waktu ini lebih ke young adult romance Jadi buat kamu yang suka young adult romance Yang permasalahannya relatable banget sama kehidupan remaja Kamu bisa cek novel Labirin Waktu ini Oh iya fun fact novel Labirin Waktu ini bisa kamu sewa di ebook cuma 3.500 rupiah aja Mantep banget kan Next masih novel, masih buku dari Jepang bukan novel Ini adalah komik, aku baca komik ini Marugoto Miiko Ini adalah kayak anniversary editionnya Jadi banyak cerita-cerita sebelumnya yang dikumpulkan disini Dan juga satu cerita yang belum pernah diterbitkan di komik Haimiiko manapun Sebenernya aku agak gak suka kumpulan cerita Tapi aku beli ini karena penasaran sama si satu cerita yang belum pernah dipublish itu Saking sukanya aku sama Miiko Akhirnya aku beli Marugoto Miiko ini Di komik ini tuh yang diambil adalah cerita-cerita yang membangun Perkembangan tokoh Miiko selama ini Jadi yang beneran cerita pilarnya aja Dan ada komentar-komentar dari Ono Eriko Sensei Kenapa cerita ini tuh menjadi salah satu poin penting dalam seluruh Haimiiko Aku suka karena disini ada cerita tentang perkembangan tokoh Miiko Juga cerita romansnya sama Tapei, sama Yoshida Perkembangan dari romansnya Miho dan sebagainya Jadi apa ya, kalau kamu ingin baca perkembangan tokoh Miiko dan mau flashback itu bisa banget baca di Marugoto Miiko Next, aku baca ini Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Aku dapet buku ini waktu itu Dan aku baca ini kayak cuma 3 hari doang Saking sukanya aku sama Harry Potter Ya, fun fact aku belum baca Harry Potter sampai buku ke-7 Jadi aku baru baca sampai buku ke-3 Karena aku pengen pelan-pelan menikmati sambil nunggu buku selanjutnya dari 20th Anniversary Edition aku dapatkan Jadi kalau selama ini aku cuma lihat sudut pandangnya Lupin dan Sirius itu dari film Aku suka karena kali ini aku bisa lihat mereka berdua dari sudut pandang bukunya Jadi itu sangat memberikan kesan yang berbeda waktu baca buku dan nonton filmnya itu totally different Jadi buat kalian yang suka Harry Potter harus banget cobain baca bukunya Karena lewat baca bukunya tuh kalian dapet point of view dan feeling yang berbeda gitu Jadi harus banget lah cobain baca bukunya Yang aku suka di buku ini tuh ada ilustrasi Chow Chang di akhir Beda banget sama Chow Chang di film Chow Chang yang di buku di ilustrasi ini tuh beneran graceful Beneran anggun dan cantik banget aku akui Ini dia ilustrasinya Aku akan deketin Cantik banget Chow Changnya disini itu beneran anggun banget Ini tentang patronusnya Chow Chang yaitu angsa Satu lagi ini masih aku baca karena ini belum berakhir bulan Septembernya Waktu aku shoot video ini Tapi aku yakin banget kalau aku bakal selesaiin buku itu di bulan ini karena udah tinggal halaman-halaman akhir aja dan aku lagi suka banget Judulnya adalah Always Never Yours Always Never Yours ini adalah bukunya Maureen Gu Contemporary Romance Aku gak tau kenapa suka banget Contemporary Romance nya Maureen Gu Ceritanya selalu cute Tapi tetep jalan ceritanya tuh rame dan pingin, bikin aku pingin terus ikutin Ini tuh adalah cerita tentang seorang K-pop star bernama Lucky Yang dia lagi performance show di Hong Kong Lalu suatu malam dia keluar karena dia lapar banget Dan waktu keluar dia gak sengaja ketemu sama Jack Seorang cowok yang bikin dunianya tuh berubah Yang bikin dia mempertanyakan apakah dia bahagia selama ini jadi seorang K-pop star Yang istilahnya perjuangannya keras lah disana Dikasih makan cuman sedikit banget Harus jaga privasi dan sebagainya Aku suka banget karena baru kali ini aku baca satu novel tentang K-pop star Jadi ini kayak membuka sudut point of view yang baru Aku selalu suka tiap novel-novelnya Maureen Gu Mungkin kalau aku udah baca lumayan banyak Akan aku review satu-satu di satu video Maureen Gu itu kalau kalian suka jennyhan Kalian pasti suka deh sama Maureen Gu Karena vibesnya mereka tuh sama banget Oke that's it semua buku yang aku baca di bulan ini Kalau kamu gimana nih baca berapa buku dan buku apa aja yang kamu baca di bulan ini Kamu bisa komen di bawah sana dan ayo kita diskusikan Oke that's it thank you for watching Happy reading and bye-bye Bye Bye selamat menikmati